Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP memberikan penghargaan kepada 13 kabupaten kota di Jawa Timur yang diserahkan pada selasa 24 September di Kota Malang. Penghargaan yang diberikan berkategori proaktif atau level 3 bertujuan untuk memacu kinerja pemerintah daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga berimbas signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Soeharty mengatakan penghargaan ini merupakan apresiasi untuk pengadaan barang dan jasa yang dijalankan secara transparan, akuntabel, dan memprioritaskan potensi daerah. Ia menambahkan jika dijalankan secara benar, maka Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ akan membawa pengaruh pada upaya menekan angka pengangguran dan mengungkit pertumbuhan ekonomi. UKPBJ ini selayaknya mendapatkan dukungan dari semua unsur yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di daerah. UKPBJ sudah disiapkan, tapi kalau ekosistemnya tidak kurang mendukung, Modalnya sudah ada, tapi sistemnya juga harus mendukung. Nah, sistem harus mendukung, sistem sudah disiapkan. Tinggal orang-orang yang berada di sekitarnya ini harus juga kurut mendukung. Siapa orang-orang tersebut? Semua loh. Saya mengatakan semua, semua pihak, pimpinan, masyarakat, pelaku usaha, semua harus mendukung. Dalam penghargaan kali ini, sejumlah daerah yang mendapatkan peredikat baik dalam kinerja di bidang pengadaan barang dan jasa di antaranya adalah Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Gediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Gresik. Sedangkan daerah dengan peredikat cukup atau kurang seperti Kabupaten Sampang dan Kabupaten Lumajang akan mendapat pendampingan khusus dari LKPP Pusat atau dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.